Ya pemirsa saat menjalani karantina, para calon paski beraka tak hanya latihan baris berbaris saja, para capaska juga melakukan kegiatan outbound di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini untuk mempererat kekompakan sekaligus melatih jiwa kepemimpinan 76 putra-putri terpilih. Ini bukanlah permainan bongkar pasang biasa. Lewat permainan ini, para capaska yang terbagi menjadi beberapa grup harus menyusun mainan konstruksi sesuai arahan dari instruktur. Tapi hanya satu orang pemimpin grup masing-masing yang boleh melihat bentuk dan warna konstruksi sesuai perintah. Barulah bentuk itu disampaikan kepada teman-temannya untuk disusun sesuai konstruksi yang sama. Permainan ini bertujuan untuk melatih kepemimpinan para capaska dan menguji strategi mereka. Kita juga belajar apa arti solidaritas itu, jangan terlalu emosi, kita harus tetap sabar, menghadapi semua hal, jangan egois juga seperti itu. Penting karena di dalam paski beraka itu yang dibutuhkan kekompakan dan keselarasan. Jadi jika ada satu saja yang egois, barisan akan kelihatan buruk dan tidak enak dipandang. Juga akan menemukan kesalahan bagi teman-teman lain yang ada di belakang karena kita yang misalnya di depan sudah salah, otomatis yang di belakang akan salah juga. Tantangan berikutnya adalah bola liar. Kekompakan mereka diuji dengan memindahkan bola menggunakan pipa bertali. Kegiatan ini merupakan rangkaian pemusatan diklat yang diselenggarakan BTIP bekerjasama dengan Lemhanas RI. Ini lebih melatih kepada bagaimana mereka bekerjasama, bagaimana di dalam tim seorang pemimpin harus bisa memimpin, seorang anak buah harus bisa menempatkan diri sebagai anak buah, bagaimana kerjasama, bagaimana gotong-gerong, lebih kepada itu saja. Jadi tidak ada sesuatu yang merupakan seleksi siapa yang harus unggul, tidak ada. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan Outboard kali ini dilakukan sebelum bertugas pada 17 Agustus 2023. Semua ini demi mempererak kekompakan 76 putra-putri Capaska terpilih dari 38 provinsi. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan.